Pemirsa Rina Gunawan meninggal dunia, presenter acara talkshow dan juga pengusaha ini meninggal dunia saat dirawat di sebuah rumah sakit dengan dugaan menderita COVID-19. Rina Gunawan meninggal dunia di rumah sakit Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan Selasa Sore. Menurut suaminya, Teddy Shah, Rina mengalami sesak nafas dan dirawat karena sempat positif COVID-19. Kabar meninggalnya presenter acara talkshow yang juga pengusaha wedding organizer ini dibenarkan oleh manajernya. Rina meninggalkan suami, Teddy Shah, seorang artis pemain sinetron dan dua anak. Rina juga pernah bermain dalam beberapa judul sinetron. Waktu dan lokasi pemakaman jenazah wanita 46 tahun ini masih menunggu konfirmasi dari pihak keluarga. Pemirsa seorang kepala polisi sektor Citerap enggan divaksin karena fobia dengan jarum suntik saat akan divaksin COVID-19 lantaran memiliki trauma dengan jarum suntik di masa lalu. Anggota polisi berpangkat komisaris polisi ini semula takut saat divaksin pada pelaksanaan vaksinasi tahap 1 di Puskasmas Citerap, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perlu kesabaran ekstra bagi para tenaga medis hingga akhirnya polisi yang menjabat sebagai kaposek Citerap ini bersedia divaksin. Vaksinasi ini diprioritaskan untuk TNI Polri, MUI, dan petugas di Kecamatan Citerap. Pada hari ini kita melaksanakan vaksinasi untuk pelayanan publik, TNI, Poli, KUA, MUI, dan PMP. PMPP kita sebanyak 370 orang. Sebanyak 300 vaksin disebar di seluruh Kecamatan Citerap di mana pelaksanaan vaksinasi dilakukan hingga 3 hari ke depan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ayus melaporkan. Pemirsa Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta menggelar vaksinasi bagi nakes dan petugas kepolisian. Sementara di Puskasmas, Kecamatan Kemayoran, lebih dari 500 lansia telah menerima vaksinasi COVID-19. Selasa pagi ratusan tenaga kesehatan menjalani vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua di RS Polri Syed Sukamto Kramajati, Jakarta. Sebelum disuntik vaksin, sejumlah tenaga kesehatan dan anggota kepolisian mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Hingga hari ini lebih dari 3.000 tenaga kesehatan dan unsur Polri telah divaksin di RS Polri sejak pertengahan Januari lalu. Lebih dari 500 lansia telah menerima vaksin COVID-19 di Puskasmas, Kecamatan Kemayoran dengan target keseluruhan lansia yang akan menerima vaksin mencapai 20.000 orang lebih. Tenaga kesehatan di Puskasmas, Kecamatan Kemayoran ini masih akan melayani pemberian vaksinasi COVID-19 kepada lansia di delapan kelurahan yang ada di Kecamatan Kemayoran dengan target satu harinya mencapai 320 orang lansia. Pemberian vaksinasi lansia ini berlangsung setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul delapan hingga tiga sore. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemeriksa sebanyak 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac asal Cina tahap kelima tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jutaan vaksin yang dikemas dalam enam box akan diangkut dengan dua kontainer dan dibawa ke Bio Farma. Jutaan vaksin Sinovac tahap kelima tiba di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada selasa siang. Satu persatu box yang berisi 10 juta vaksin diturunkan dari lambung pesawat oleh petugas sebelum dibawa ke laboratorium Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Vaksin Sinovac tahap kelima yang kembali tiba di tanah air merupakan bahan baku yang nantinya akan dilakukan proses produksi di laboratorium Bio Farma. Dalam rangkaian program ini kita dibantu oleh Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah Dijen Bia Cukai yang memperlancar proses-prosesnya sehingga kita bisa mendapatkan vaksin dengan akses yang lebih mudah. Semuanya ini akan dilakukan secara terintegrasi dan vaksin yang baru tiba ini akan diberikan untuk program vaksinasi tahap pelayanan umum dan lansia sebesar 21,6 juta. Hingga saat ini total vaksin yang sudah ada di Indonesia sebanyak 38 juta dosis. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan AI News melaporkan. Pemprov DKI Jakarta mengaku sudah siapkan konsep dan strategi dalam menangani kasus varian baru COVID-19 B.1.1.7. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan para pakar epidemiologi terkait penanganannya. DKI terlebih itu pemerintah pusat sudah menyiapkan berbagai konsep dan strategi penanganannya. Memang varian baru ini kan tidak bisa diatasi secara sparsial secara setiap ya. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia bersama-sama mengantisipasi, melakukan kencegahan, dan tentu penanganan dan pengendaliannya ke depan. Memang wabah ini, seperti juga banyak disampaikan para ahli, tidak selesai dengan waktu yang cepat. Membutuhkan waktu, kesabaran kita untuk itu. Kami sarankan masyarakat tetap tenang, sabar, dan terus melaksanakan protokol kesehatan, protokol COVID-19. Pembersah setahun COVID-19 melanda Indonesia, rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet telah menangani lebih dari 67 ribu pasien. Angka kesembuhannya bahkan mencapai 90 persen. Hal ini tak lepas dari peran tenaga kesehatan yang terus berjuang memerangi pandemi ini. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung selama satu tahun, sejak kasus perdana yang diumumkan pada 2 Maret 2020. Setelah menjadikan jumlah rumah sakit sebagai tempat khusus perawatan COVID-19, pemerintah juga menyiapkan lokasi khusus karantina bagi pasien bekerja lang ringan atau tanpa gejala. Mulai 23 Maret 2020, Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta Pusat dijadikan lokasi karantina pasien COVID-19. Ada 4 tower yang fungsikan, yaitu tower 4, 5, 6, dan 7 dengan kapasitas 5.994 tempat tidur. Hampir setahun beroperasi, Wisma Atlet telah menangani lebih dari 67 ribu pasien dengan angka kesembuhan mencapai 90 persen. Hal ini tak lepas dari perjuangan para tenaga kesehatan yang khususnya bertugas di rumah sakit darurat ini. Ya tentunya dari awal kendala itu pasti ada, karena memang namanya awal mengawali sesuatu yang berdiri dan perlu diketahui bahwa ini memang baru COVID-19 adalah sama-sama kita baru ketahui. Dan dunia pun juga menganggap ini adalah hal yang baru. Sehingga di sini juga problem-problem di lapangan ya tentunya ada pasti. Saya mohon demikian, kita dari awal Alhamdulillah bisa menghandle dan bisa dari tim lapangan, dari seluruh divisi juga hari demi hari akan melakukan perbaikan-perbaikan. Kapasitas tempat di Wisma Atlet Kemayoran menipis. Bahkan usaha liburan Natal dan Tahun Baru, keterisiannya mencapai 90 persen. Namun hingga awal Maret ini, tingkat keterisian Wisma Atlet telah menurun hingga di angka 79,5 persen. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Ahmad Haryanto, Ilham Elias, Ainyus melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Ainyus malam akan kembali dengan berita pilihan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.